Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Electrotecno Pada video kali ini kita akan membahas Masih tentang integral Yaitu menghitung volume Menggunakan metode yang berbeda ya Yaitu menggunakan metode kulit silinder Atau cylindrical cells Ya silahkan subscribe channel ini bagi yang belum Silahkan like, komen, dan share video ini ya Ada beberapa yang kita bahas Pada materi volume kulit silinder ini adalah Definisinya, kemudian metode menghitung Atau tahapan-tahapan mengerjakannya Kemudian yang ketiga adalah tentang Tentu saja contoh soal-soal Jadi volume Menghitung volume dengan metode kulit silinder Sebagaimana diilustrasikan disini adalah Gambar dari silinder ya Dengan cara Mencari luas alasnya Kemudian dikali dengan tingginya Maka akan ketemu volume Nah bagaimana dengan pendekatan metode kulit silinder ini Kita lihat Diilustrasikan dengan sebuah gambar kue Atau jajan Yang biasa dimakan oleh anak-anak Nah ini Kita potong ya Kita potong menjadi dua Ya secara vertikal Maka akan terlihat Penampangnya seperti ini Jadi inilah yang akan kita lakukan ya Menghitung volume ya Menggunakan cylindrical cell Atau kulit silinder ya Kulit yang berbentuk silinder Sehingga kalau kita lihat gambar Silinder berikut Maka dia memiliki Tentu saja memiliki tinggi Memiliki alas Ya Sehingga kita bisa menghitung Volumenya Maka Volume itu adalah Luas alas Dikali dengan Tinggi Luas alas sendiri adalah VR Kuadrat Dikali dengan Tingginya tentu H Nah luas alas sendiri Karena kita menggunakan Ada dua jari-jari disini ya Jari-jari luar Dan jari-jari dalam Maka perlu dikurangkan ya Jadi VR Kuadrat VR 2 kuadrat Dikurangi VR 1 kuadrat Bentuk yang ini R 2 kuadrat Dikurangi R 1 kuadrat ini Kalau kita lihat dalam Persamaan matematika Maka kita bisa nyatakan Jadi A kuadrat Min B kuadrat Itu sama dengan A plus B Dikali A Min B Sehingga ini kita bisa jabarkan Menjadi V nya kita keluarkan Jadi V dikali R 2 Ditambah R 1 Dikali R 2 Min R 1 Dikali dengan Tingginya atau H Kemudian Volume Sama dengan 2P Nah ini Supaya Dalam bentuk penyumblahan ini Kita juga bisa nyatakan Bahwa Ini bisa dinyatakan Menjadi rata-rata ya Jadi kalau ada Dua Nilai Kemudian dibagi dua Maka akan menjadi Nilai rata-rata Sehingga R 2 Ditambah R 1 Dibagi dua Ini sama juga dengan Nilai rata-rata Dikali dengan R 2 Min R 1 Sehingga bisa dinyatakan Dua V dikali Jari-jari rata-rata Ini kan nilai rata-rata tadi Kemudian dikali Dengan tinggi Ya Dan Dikali dengan Ketebalan Jadi nilai R 2 Min R 1 Yang berwarna ungu Ini adalah nilai Ketebalan Dan yang berwarna hijau H ini adalah Tingginya Sehingga kita bisa Nyatakan Sederhanakan Menjadi volume Sama dengan 2V R Dikali dengan H Tingginya Dikali dengan Ketebalannya Atau delta R Berikutnya Jika kulit silinder ini Kita anggap sangat tipis Seperti selembar kertas Misalkan Kertas ampah Atau kertas Yang dipakai menulis Buku ya Bahwa Volume Dapat dihitung dengan Mangga bahwa lembar ini Memiliki panjang Yaitu 2V R Kemudian tinggi H dan ketebalan R Bagaimana caranya Ya kita Misalkan Kita gunting ya Lembaran yang Berbentuk silinder ini Kita gunting Kemudian kita buka Ke kiri dan ke kanan Ya akan terbelah Seperti ini Kemudian Kita bisa lihat Ya ada nilai Dari Panjangnya Itu adalah 2V R Kemudian Ketebalannya Atau delta R nya Dan memiliki Ketinggian Yaitu H Sehingga Volumenya Adalah 2V R Dikali tinggi Dikali dengan Ketebalannya Atau lebarnya Maka rumus Untuk menghitung Volume Metode kulit silinder ini Nanti akan kita bagi Menjadi 2 Ya tergantung Dia akan diputar Terhadap sumbu Y Atau diputar Terhadap Sumbu X Jadi diputar Terhadap sumbu Y Seperti ini Misalkan Atau diputar Terhadap Sumbu X Maka Untuk Rumus Volume Kulit silinder Perputaran terhadap Sumbu Y Jadi ini diputar Terhadap Sumbu Y Maka Kita kembali Ke rumus Yang di awal Tadi Bahwa volume Sama dengan 2V Dikali jari-jari Rata-rata Dikali tinggi Dengan ketebalan Kemudian Kita sederhanakan 2V R Dikali H Dikali delta R Sehingga Sehingga Kita bisa Nyatakan Dalam bentuk Integral Delta R Kita rubah Sehingga 2V Dikali jari-jari Dikali tinggi Dikali dengan DX Karena DX Sudah diintegralkan Terhadap A sampai dengan B Atau adalah Nilai dari Ketebalan Atau nilai Delta R Sehingga Volume Sama dengan 2V Dikali X Dikali Fungsi X Diintegralkan Terhadap DX Kemudian Bagaimana Kalau terhadap Sumbu X Sama seperti Yang tadi Terhadap Sumbu Y Maka Kalau terhadap Sumbu X Kita kembali Ke rumus awal 2V Jari-jari Rata-rata Dikali tinggi Dikali ketebalan Maka kita bisa Nyatakan 2V R Dikali H Dikali Dengan Delta R Sehingga Kita bisa Nyatakan Bahwa Volume Sama dengan 2V Dikali Jari-jari Dikali tinggi Dan Diintegralkan Terhadap Y Sehingga Kita bisa Nyatakan Bahwa Untuk Nilai Dari Volume Kulit Silinder Yang diputar Terhadap Sumbu X Itu adalah Integral Dari C Sampai D 2F Dikali Y Dikali Fungsi Y Diintegralkan Terhadap DY Ya bedanya Jadi kalau Sumbu X Maka dia terhadap DY Kalau dia Sumbu Y Maka dia Nanti terhadap X Dan ingat Fungsinya Fungsi Y Kalau dia Diputar Terhadap Sumbu X Berikutnya Tahap Menghitung Volume Metode Kulit Silinder Ada Tiga Tahap Yang pertama Membuat Gambar Sketsanya Dan Menentukan Batas-batasnya Kemudian Kedua Identifikasi Mana Jari-jari R Dan mana Yang sebagai Tingginya Kemudian Yang ketiga Baru kita Pilih Apakah Integrasinya Terhadap Sumbu X Atau Integrasinya Terhadap Sumbu Y Jadi kalau Sumbu Y Maka disini DX Kalau dia Sumbu X Maka disini DY Kalau sumbu Y Menggunakan FX Maka kalau Sumbu X Menggunakan FY Jadi bedanya Disana Yang sampai Keliru Pengintegralannya Contoh Soal Yang pertama Sebuah Kurpa Parabola Y Sama Dengan Akar X Memiliki Daerah Yang dibatasi Oleh Sumbu X Dan Garis X Sama Dengan 4 Nah Ini perlu Diperhatikan Dia diputar Terhadap Sumbu Y Berarti Kalau diputar Terhadap Sumbu Y Berarti Nanti Terhadap DX Sehingga Nanti Pas Menggunakan Persamaan Atau Rumusnya Oke Yang pertama Diputar Terhadap Sumbu Y Kita Buat Gambarnya Seperti Biasa Kita Coba Masukkan Nilai Titik-titiknya Misalkan Dari 0 Sampai Dengan Karena Kebetulan X Sama Dengan 4 Kita Masukkan Nilai Sampai X Sama Dengan 4 Kemudian Ini akan Diputar Terhadap Sumbu Y Maka Kita Bisa Lihat Ini Adalah Hasil Dari Perputarannya Yang Sebelumnya Bahwa Dari Sebuah Garis Seperti Ini Sangat Tipis Sekali Miliki Nilai Delta X Dan Berbentuk Silinder Kemudian Yang Kedua Adalah Kita Menentukan Mana Nilai Jari-jarinya Mana Nilai Tingginya Maka Kita Lihat Bahwa Ini adalah Nilai Jari-jarinya Jadi Kalau Keseluruhan Berarti Diameter Yang Dicari Adalah Jari-jarinya Adalah Nilai X Kemudian Tingginya Yang Mana Tingginya Itu Adalah Fungsi Fungsinya Sendiri Fx Sama Dengan Akar X Dan Lebarnya Ini Adalah DX Karena Dia Diintegralkan Atau Diputar Terhadap Sumbu Y Maka Tahap Yang Ketiga Adalah Kita Mengintegrasinya Terhadap Sumbu Y Maka Nanti Disini Adalah DX Sehingga Volume Sama Dengan Integral Dari 0 Sampai Dengan 4 2 Vx Akar X DX Kemudian Volume Sama Dengan 2 V Di bawah Kedepan Kemudian Kita Kalikan X Dikali X Pangkat Setengah Sehingga Menjadi X Pangkat 3 Per 2 Kemudian Volume Kita Masukkan Kita Integralkan Kemudian Kita Masukkan Batasnya Dari 0 Sampai Dengan 4 Kita Masukkan Batasnya 0 Sampai 4 Akan Ketemu Nilai 128 Pi Per 5 Demikian Untuk Contoh Nomor 1 Ada 3 tahapannya Membuat Sketsanya Kemudian Menentukan Jari Tingginya Kemudian Yang ketiga Mengintegrasi Tergantung Diputar Terhadap Sumbu Apa Berikutnya Contoh Yang kedua Sebuah Kurpa Parabola Masih Menggunakan Persamaan Yang sama Y sama Dengan Akar X Meliki Darian Batas Sumbu X Dan Garis X Sama Dengan 4 Tapi Ini Sekarang Diputar Terhadap Sumbu X Carilah Polumenya Maka Kita Lihat Ini Akan Diputar Terhadap Sumbu X Sehingga Dari Ilustrasi Ini Bahwa Sangat Tipis Sekali Memiliki Nilai Ketinggian Tertentu Kemudian Akan Diputar Terhadap Sumbu X Jadi Akan Membentuk Lembaran Silinder Yang Sangat Tipis Nah Inilah Yang Kita Hitung Maka Tahap Yang Kedua Adalah Kita Menentukan Mana Jari Jari Mana Tingginya Maka Jari Jarinya Itu Sama Dengan Nilai Y Jadi Nilai Jari Jari Itu Sama Dengan Nilai Y Kemudian Tingginya Itu Sama Dengan Persamaan 4 Dikurangi Y Kuadrat Sampai 4 Dikurangi Dengan Y Kuadrat Dia Di atas Dikurangi Dengan Yang Di bawah Yang Lebih Atas Itu adalah Persamaan Garis X Sama Dengan 4 Dan Yang Lebih Di bawah Adalah Y Kuadrat Dari mana Y kuadrat Dari tadi Dari Persamaan Y Y Sama Dengan Akar X Dirubah Posisinya X Sama Dengan Y Kuadrat Karena Ini Diputar Terhadap Sumbu X Kemudian Berikutnya Lebarnya Itu adalah DY Sehingga Karena Diputar Terhadap Sumbu X Maka Kita Menggunakan Umus Integrasi Menghitung Silinder Yang Terhadap DY Sehingga Polumenya Sama Dengan Dari 0 Sampai Dengan 2 Ya Dari 0 Sampai Dengan 2 Ya 2V Dikali Y Dikali 4 Min Y Kuadrat DY Sehingga Polumenya Sama Dengan 2V Dari 0 Sampai 4 4Y Min Y Pangkat 3 Jadi 2V Kita Bawa Kedepan Y Dikali 4 Y Y Dikali Min Y Kuadrat Jadinya Min Y Pangkat 3 Kemudian Kita Integrasi Dan Nanti Kita Masukkan Nilainya Dengan Batas Dari 0 Sampai Dengan 2 Selanjutnya Kita Masukkan Batas Batas Dari 0 Sampai Dengan 2 Maka Kita Bisa Peroleh Nilai Sebesar 8P Jadi 2 Dikali 2 Kuadrat Dikurangi 2 Pangkat 4 Dibagi 4 Sedangkan Kalau 0 Pasti hasilnya 0 Sehingga Ketemu Volume Sebesar 8P Berikutnya Contoh Yang ketiga Sebuah Kurpa Parabola Memiliki Persamaan Y Sama Dengan 3 Plus 2X Min X Kuadrat Memiliki Daerah Dipatasi Oleh Sumbu X Sumbu Y Kemudian Diputar Terhadap Sumbu Y Jadi Diputar Terhadap Sumbu Y Kemudian Cari Volume Bendanya Maka Kita Sketsa Dulu Gambarnya Sketsa Bahwa Ini adalah Y Yang sebelah Kanan Ini Ini adalah Y sama dengan 3 plus 2X Min X Wadrat Yang sebelah Kiri Ini adalah Hasil Setelah Diputar Bayang-bayangnya Jadi Ketika Diputar Akan Menghasilkan Bayang-bayang Daerah Yang tadi Sehingga Ini adalah Bentuk Dari kulit Silinder Tadi Yang sangat Tipis Diputar Terhadap Sumbu Y Ini Sketsa Tahap Kedua Kita Menentukan Jari-jari Jari-jari Yang mana Itu adalah Nilai Dari ini Dari titik Sini Ketik Sini Atau Nilai X Kemudian Tingginya Ketingginya Itu adalah Persamaannya Atau Fungsi FX Dimana 3 Plus 2X Min X Kwadrat Kemudian Nilai Delta X Itu adalah DX Karena Dia terhadap Sumbu Y Maka Kita masukkan Rumus Menghitung Polume Silinder Dengan Mengacu Kepada Putaran Sumbu Y Sehingga Kita masukkan Polume Sama dengan 2VX FX Terhadap DX Kita masukkan Nilai-nilainya Dari 0 Sampai dengan 3 Dari 0 Sampai dengan 3 Kemudian 3 Plus Dikali X Kemudian Dikali 3 Plus 2X Min X Kwadrat Kemudian Volume Sama dengan 2 Kemudian Berikutnya Kita kalikan X Dikali Dengan 3 Jadi 3X X Dikali 2X Jadinya 2X Kwadrat X Dikali Min X Kwadrat Min X Pangkat 3 Sehingga Polumenya Kita Integrasi Maka Akan Ketemu 3X Kwadrat Per 2 Ditambah 2X Pangkat 3 Per 3 Dikurangi X Pangkat 4 Per 4 Dengan Batas Dari 0 Sampai Dengan 3 Kita Masukkan Batas Batas Maka Ketemu Nilai 2P Dikali 27 Per 2 Ditambah 18 Dikurangi 81 Per 4 Kemudian Kita Bisa Hitung Lebih Sederhana Lagi Menjadi 2P Dikali 45 Per 4 Atau Sama Juga Dengan 45 P Dibagi Dengan 2 Demikian Contoh Ketiga Referensi Yang Kami Gunakan Dan Sekian Video Dari Kami Sampai Jumpa Lagi Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh